Sementara itu pemirsa nelayan temukan jenazah Aisyah, remaja warga desa kali umung ke Kecamatan Kelirong, Kebumen, korban tergulung ombak pantai Setrojenar mengapung di tengah laut. Setelah berhasil dievakuasi, korban langsung dibawa ke rumah duga. Sempat dinyatakan hilang, korban terseret ombak pantai Setrojenar, Kecamatan Bulu Pesantren, Kebumen. Aisyah, 15 tahun warga desa kali umung ke Kecamatan Kelirong, ditemukan meninggal dunia. Kasih Humas Pores AKP Heru Sanyoto mengungkapkan korban ditemukan sekitar pukul 10.00 waktu Indonesia Barat oleh nelayan yang sedang menangkap ikan di tengah laut pada Senin 4 Desember 2023. Menurut AKP Heru, jenazah korban masih sangat mudah dikenali. Termasuk korban masih mengenakan baju seperti saat kondisi terseret ombak pada hari Minggu 26 November 2023 lalu. Setelah berhasil dievakuasi, korban langsung dibawa ke rumah duga. Sebelumnya diketahui dua siswi MTS Rotelotul Huda, Kelirong dilaporkan hanyut terseret ombak ketika bermain air di pantai Setrojenar. Kedua korban yakni Dea Ananda Paratiwi, 15 tahun, dan Aisyah, 15 tahun. Para korban ini masih berstatus sebagai pelajar. Korban Dea Ananda sebelumnya berhasil ditemukan dalam kondisi meninggal dunia, sementara korban Aisyah ditemukan 9 hari setelah dinyatakan hilang. Banyaknya kasus kecelakaan laut, Gasi Humas Pores AKP Herusan Yoto menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk tidak mandi di pantai. Karena ombak besar, pantai di kebumen sering sekali menelan korban jiwa. Dari Kebumen Parianto, Penyemas TV melaporkan.